Ternyata teman-teman semuanya, gagal dalam komunikasi, atau ada kesalahan dalam komunikasi, itu bisa menurunkan reputasi. Dan itu sangat bahaya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman semuanya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, channel saya sudah tembus seribu subscriber, menuju sepuluh ribu, dan nantinya sepuluh ribu, dan saya berharap sepuluh juta, dan seterusnya. Sebagiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan puasa, bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan kita berharap bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Baik, teman-teman, akhirnya ini saya melihat di media sosial, di Sinep WA, banyak di antara teman-teman saya yang mengomentari krihal video wawancara antara Presiden Jokowi dengan Lua Sihab. Tetapi, saya tidak ingin membahas itunya, saya ingin membahas tentang bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh kita. Bahwa ternyata teman-teman semuanya gagal dalam komunikasi, atau ada kesalahan dalam komunikasi, itu bisa menurunkan reputasi. Dan itu sangat bahaya sekali. Dan kita pun nanti akan bahas tentang video tersebut. Namun, teman-teman semuanya, pertama kita akan bahas adalah apa sejujurnya teorik ataupun konsep komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah seni menyampaikan pesan secara efektif. Sekali lagi, komunikasi adalah seni menyampaikan pesan secara efektif. Jadi, teman-teman semuanya, cara kita menyampaikan pesan itu adalah komunikasi. Dan banyak cara menyampaikan pesan, apa namanya, yang ingin kita sampaikan. Dan hati-hati teman-teman semuanya, rata-rata permasalahan muncul karena jeleknya komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Ada tiga hal, teman-teman. Pertama, komunikasi efektif itu yang dipersiapkan, yang kedua dipraktekan, baru dikomunikasikan. Terutama dalam komunikasi publik. Mesti ada persiapan, mesti harus dipraktekkan dulu, dan barulah kita public communication. Jadi, dalam komunikasi publik, komunikasi yang baik itu ada tiga hal ini tadi. Kalau komunikasi yang kita jalankan atau kita lakukan ada permasalahan, berarti ada yang salah dari tiga ini. Mungkin tidak dipersiapkan, mungkin juga tidak pernah praktek. Karena saya sering bilang di berbagai sesi seminar bahwa komunikasi ataupun publik sini itu seperti ilmu renang. Percuma. Kita terus belajar teori, tapi tidak pernah praktek. Sama oleh sepuluhnya juga. Kita belajar tentang teori, speaking, pelatihan disana sini, baca buku. Yang banyak, tapi tidak pernah praktek, itu percuma. Baik, selanjutnya kita akan bahas, ternyata teman-teman, salah dalam komunikasi atau gagal dalam komunikasi, kita bisa menurunkan reputasi. Sekali lagi, gagal dalam komunikasi ataupun salah dalam komunikasi, kita bisa menurunkan reputasi kita. Pertanyaannya, kenapa bisa menurunkan reputasi? Baik, teman-teman. Ternyata, komunikasi yang bagus itu, terutama dalam public communication, komunikasi yang bagus itu bisa menikmati kepercayaan. Audiens terhadap kita. Sekali lagi, bagusnya komunikasi yang kita lakukan, itu akan menambah kredibilitas kita di depan audiens. Oleh karena itu, kalau kita jelek komunikasinya, akan menurunkan kredibilitas kita. Saya mau review bagaimana pertama kali saya berkarya dalam dunia SDM dan dalam dunia public speaking. Awal saya memulai karir dan sekarang tujuh berbeda. Ternyata, kalau kita asal-asalan, tidak dipersiapkan tadi, tidak dipraktekkan tadi, ternyata pas tampil itu menjadi kurang baik. Yang akhirnya berdapat kepada kepercayaan audiens kepada kita menjadi kurang bagus. Sama. Nah, kita akan bahas tentang video Pak Jokowi dengan Najwa Sihan. Sejujurnya, teman-teman, tidak ada yang salah dengan perkataan atau ungkapan Pak Jokowi tentang pulang kampung dan mudik. Karena setelah saya pelajari dan setelah saya baca, ternyata memang dua kata ini seperti yang sama tapi berbeda. Kalau pulang kampung itu tidak diidentik dengan sesuatu momen, suatu batasan waktu. Kalau mudik, ternyata itu identik dengan momen tertentu dan batasan waktu dan masif teman-teman sebuahnya. Nah, yang dikhawatirkan Pak Jokowi ini yang masifnya itu, satu waktunya itu. Takut-takutnya pemerintahan daerah tidak bisa meng-cover ataupun menangani banyaknya pemudik. Jadi mudik itu diidentik dengan lembaran, suatu waktu dan masif sekali, ternyata pulang kampung itu bisa dilakukan kapanpun. Pulang kampung, dan tidak masif. Nah, itu segini. Tapi, kenapa menjadi bahan cibiran, kemudian bahan pembicaraan yang memang kontra kepada Pak Jokowi? Karena memang gaya komunikasinya. Kita akui bahwa memang Pak Jokowi salah satu kelemahannya adalah gaya komunikasi. Saya membayangkan ketika Pak Jokowi menerangkan itu, dengan diawali dengan pemaparannya, misalkan gitu ya. Bahwa dijelaskan terlebih dahulu, pulang kampung itu, kayak tadi misalkan ya, tidak identik. Sedangkan mudik itu identik. Pulang kampung bisa dilakukan kapanpun, dan mudik biasanya keumuman dikitar dilakukan ketika lebaran dan masif. Artinya, bisa dijelaskan dulu perihal perbedaan dan persamaannya, mudik-mulang kampung baru dijelaskan bahwa mudik itu kembali ke halaman atau apalah. Nah, jadi, teman-teman semuanya, video tadi tidak salah. Yang mungkin kekurangannya adalah gaya komunikasi. Sekali lagi, gaya komunikasi itu bisa menunjukkan reputasi. Akhirnya, teman-teman semuanya, orang yang kontra kepada Pak Jokowi, ada menjadi bahan ya, itu menjadi bahan untuk nyinyir. Diomongin lah, menyeluruh-lucon lah. Saya banyak sekali, teman-teman semuanya, melihat di media sosial ataupun di snap WA, yang teman-teman saya buat maksudnya nyinyir terhadap pernyataan Pak Jokowi. Kalau kita secara jernis, menurut saya sih, tidak ada salahnya. Tetapi dengan gaya komunikasi yang kurang pas, saya kira, menjadi bahan olok-olok. Yang kedua, ada juga video Pak Jokowi yang mengatakan ruwet itu ya, dan itu menjadi buah bibir juga. Sekali lagi, ini tentang gaya komunikasi, tentang kesalahan komunikasi. Saya tidak menyembuhkan Pak Jokowi salah komunikasi, tidak. Karena memang mungkin itu gayanya begitu. Tapi sekali lagi, teman-teman semuanya, kalau kita salah dalam komunikasi, sekali lagi, akan menjadi menurutkan reputasi. Seperti hal ini video tersebut, bahwa kadang-kadang gitu ya, ya bagi orang yang memang pro dan kontra, kalau pro akan jelas ya, orang-orang yang mendukung Pak Jokowi jelas akan terus mendukung gitu ya. Tapi orang yang memang tidak mendukung sejak awal, dan memang tidak suka, akan menjadi bahan untuk mensibir dan bahan menyeo. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi sekali lagi, secara otomatis, reputasi Pak Jokowi di mata orang-orang yang kontra, akan semakin terpuruk. Bahkan ada yang mengatakan, mengatakan, ah, saya melihat banyaklah, banyak hal yang memang, oh ini reputasi akan turun loh. Jadi sekali lagi, hati-hati dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi publik. Yang kedua, ini real terjadi. Di sebuah daerah, ada kontestasi pemilu, pemilihan bupati, gitu teman-teman semuanya. Ada tiga calon, Bupati ini. Ada salah satu calon, yang memang dia nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa pidato. Dia nggak bisa lebih daripada dua menit, dia mundur. Apa yang terjadi? Sudah satu reputasinya turun, jelas dua dia nggak kepilih, men. Jadi jelas salah dalam komunikasi, itu memiliki reputasi. Pernah katanya suatu ketika, calon bupati ini, berpidato di hadapan masyaratan. Baru sampai dua menit, dia sudah gugup dan mundur ke belakang. Apa yang terjadi? Reputasi di masyarakat itu turun. Dan konsekuensi logisnya, dia nggak kepilih. Karena orang berkata, wong, bupati itu ditutup untuk ngomong, untuk berkomunikasi dengan baik. Dia nggak bisa. Akhirnya apa? Reputasinya turun. Kasus yang kedua, ini real yang terjadi. Dalam pemilihan kepala desa, ada seorang calon kepala desa, yang dia jelek komunikasinya. Dia mengatakan begini, teman-teman, ketika kita sudah jadi kontestan, katakanlah kita jadi, apa namanya, pengantin lah. Itu gerak-gerik kita tuh sangat dilihat sekali, teman-teman. Artinya komunikasi publik yang kita lakukan sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, ternyata, salah satu calon kepala desa ini, dia tidak mementingkan komunikasi publik, tapi dia lebih memiliki idealisme dia sendiri. Dia bilang begini, saya itu pergi ke pengawasan, ke pengajian, tidak hanya dalam ketika saya ingin nyalon kepala desa. Jadi, saya nggak penting lah, saya nggak mau kunjungan ke pengajian lah. Ya, yang saya lakukan, ya sudah, saya gapleng aja lah di pos ronda. satu sisi dia bagus memegang teguh prinsip idealisme dia, bahwa saya nyalon kepala desa, datang ke pengajian, itu, apa namanya, bukan maksud, apa namanya, jadi, dia ingin datang ke pengajian, itu murni saja datang ke pengajian, bukan karena ingin nyalon. Akhirnya dia, daripada merusak idealismenya, dia lebih baik, gapleng lah, di pos ronda, dan sebagainya. Ini jelas, komunikasi yang jelek, menurut saya, datang kita ke pengajian, datanglah, masalah niat, itu, kita bisa rubah di awal, bahwa niat kita ke pengajian, niat ibadah, begitu ya, tidak niat, karena, nyalon kuhu, begitu. Nah, karena komunikasi dia jelek, dengan masyarakat, akhirnya apa? Reputasinya turun, yang kedua, tidak kepilih. Ini konsekuensi logis, teman-teman, misalnya, salah dalam komunikasi, teman-teman. Saya, apa namanya, menyayangkan, padahal, si kepala, calon kepala desa ini, dia punya kerebelas bagus, dia juga punya, ketualan yang bagus, tapi hanya, satu, masalahnya, salah dalam komunikasi, dan gagal dalam komunikasi, akhirnya dia gagal juga. Tapi, yang lebih kerennya, dia punya komitmen sebelum, mencolongkan diri, bahwa, kalau, dia gagal dalam, pemilu, pilih kadis ini, dia gak akan jadi anggota, atau perangkat yang selanjutnya. Karena memang dia, awalnya perangkat yang selanjutnya. Dan sampai sekarang, dia keluar, dan banyak yang menyayangkan, sikapnya itu. Tapi, satu-satunya, dia keren. Dia menjunjung tinggi, ataupun, berbeda dengan sikapnya idealis itu. Tapi, sekali lagi, masalah komunikasi, itu perlu kita, belajar. Karena memang, sekali teman-teman semuanya, kalau teman-teman, ingin berkontestasi, dengan dunia publik, begitu ya, mau, menjadi seorang, calon kepala desa lah, bupati lah, bupati lah, ini penting di pelajari, tentang, cara dia komunikasi. gitu ya. Karena sekali lagi, gagal dalam komunikasi, akan menurunkan reputasi. Nah, teman-teman, siapa saja, setujurnya, tokoh-tokoh yang keren lah, ya, yang menurut saya, bagus komunikasinya. Komunikasi publik terutama. Pertama, Anies Baswedan, selain dia memang pintar, saya itu salut sekali dengan, gaya dia komunikasi, tenang, gitu ya, tenang, berbobot juga, begitu ya, dan memang dia, apa namanya, kelihatan, memang dia intelektual, dan dia juga, kualitas yang bagus. Anies Baswedan ini, memang banyak sekali hatersnya, tapi, gaya komunikasi dia, tenang, asik, gitu ya. Makanya saya senang, selain dia juga, senior saya, dia juga memiliki, gaya komunikasi yang bagus. Yang kedua, siapa? Adiana Pitupulu, begitu ya. Saya itu senang ketika dia, sudah tampil di depan umum, dan, dia berdiskusi. Dia itu, intonas, apa namanya, intonasinya pas itu, dia tahu kapan harus menekan, kapan harus santai, begitu, dan kapan harus menyerang, kalau ketika dalam perdebatan. Adiana Pitupulu ini, memang dikenal dengan, aktivis yang keren lah, gitu ya. Saya senang itu, salah satunya dalam, konsep dia komunikasi, gitu ya. Adiana Pitupulu juga sama, kita membahas tentang komunikasi. Hal-hal lain, teman-teman silahkan, ini memang, subjektif saya, bahwa dalam komunikasi, yang saya suka, dalam komunikasi publik, pertama, itu Anies Baswedan, yang kedua, Adiana Pitupulu. Dia, dua orang ini memiliki karakter yang berbeda, tapi keren lah. Anies Baswedan, sekali lagi, dia memiliki, keahlian yang memang dia pintar, gitu, seorang akademisi, yang kalem, gitu ya. Yang kedua, Adiana Pitupulu ini, memiliki karakter yang, unik, saya kira begitu ya. asik. Dia juga kalem, tapi menusuk, ketika dia sudah berdebat, gitu. Oleh karena itu, setiap ada perdebatan, dengan menghadirkan, Adiana Pitupulu, ataupun, Anies Baswedan, ini akan menjadi, sangat menarik. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, itulah, bagaimana, bahayanya, ataupun, resikonya, kalau kita salah dalam komunikasi, itu bisa menurunkan, reputasi. Sekali lagi, semoga video-video ada manfaatnya, dan mari kita belajar komunikasi, teman-teman semuanya, terutama, bagi teman-teman yang ingin, tampil, dalam dunia publik, begitu ya, dalam, publik speaking, itu penting, sekali, dalam, apa namanya, menjaga komunikasi. Nah, saya dulu, ketika sekolah, pernah melakukan hal yang sama, kesalahan dalam komunikasi, akhirnya, reputasi saya turun, dan, saya coba perbaiki dengan, memperbaiki cara saya komunikasi. Sekali lagi, teman-teman semuanya, selamat menikmati kuasa, bagi teman-teman yang, menjalankannya. Semoga video ada manfaatnya, sekali, terima kasih, teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Itu saja, teman-teman untuk kali ini, nantikan video selanjutnya, di channel ini, di musim. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Terima kasih.